Kelompok Tani Bumi Karya Desa Pantai Cabe, Kecamatan Selambabaris, Kabupaten Tapin terima bantuan 25 ekor kambing betina dan 3 ekor kambing jantan oleh PT Binuang Mitra Bersama atau PT BMB Blok 2 dan PT CK melalui program pemberdayaan masyarakat Menurut Meli Wulandari, CSR Group Leader PT BMB Blok 2 bahwa bantuan kali ini tidak hanya akan berhenti pada tahap pertama namun akan dilaksanakan tahap-tahap yang lainnya dimana diharapkan Desa Pantai Cabe kali ini dapat menjadi barometer desa-desa lain yang juga menjadi wacana kawasan Kampung Kambing Harapannya Pak, bantuan dari kami ini nanti ke depannya harapan kami Desa Pantai Cabe ini nanti akan diwacanakan wacana kita bersama juga berkolaborasi bersama dinas terkait juga antara kelompok tani, perusahaan harapannya nanti menjadi desa kawasan Kampung Kambing Mungkin untuk desa-desa lain apakah ada dari BMB Blok 2 juga? Untuk desa lain pun sebenarnya juga ada partisipasi kami cuman untuk wacana Kampung Kambing ini dulu yang pertama kami lebih fokus ke Pantai Cabe dulu nanti baru desa-desa lainnya nanti akan menyusul dimana harapannya Desa Pantai Cabe ini nanti yang jadi barometernya Sementara itu Junaidi selaku ketua pokoktan Bumi Karya Desa Pantai Cabe mengatakan bahwa pemberian amanah berupa kambing-kambing tersebut nantinya akan mereka kembangkan untuk membantu perekonomian masyarakat yang mana pengelolaannya pun akan dibagikan pada masing-masing anggota kelompok sehingga dapat lebih maksimal Pakan, HPT dan juga lahan yang kita butuhkan sebagai sarana pengembangan pertenangan kambing di Sampai Cabe kita mendapatkan berupa lahan seluas 5 hektare dari PT BMB yang diakonitaskan kemudian titik pakang juga sudah dikondisikan sebanyak 6.000 batang jadi semuanya di jam dari PT BMB pak? betul itu sampai kapan pak? ini untuk program berkelanjutan sehingga nanti selama program pertenangan ini kita lakukan dengan baik maka program HPT dan lain-lain ikut mengikuti selain itu, Riono Maret Kades Pantai Cabe mengharapkan agar bantuan kali ini dapat berkelanjutan sehingga masyarakat bisa mengembangkan pemberian tersebut dengan sebaik-baiknya jadi kami terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PT BMB harapan kami ke depan akan lebih lanjut dan juga masyarakat yang memelihara kambing ini akan bisa mengembangkan dengan sebaik-baiknya pak tim liputan TAPIN TV melaporkan selamat menikmati